Tidak nasionalis, begitulah yang dikatakan Bapak Edi Rahmayadi, Ketua Umum PSSI. Sebagai seorang pangkoskrat, tentunya Edi Rahmayadi sangat tegas untuk urusan nasionalisme. Hal tersebut dibawa juga ke sepak bola Indonesia. Berikut pemain-pemain yang pernah disemprot karena dianggap Edi tidak memiliki jiwa nasionalisme. Andri Syahputra pada awal tahun 2017, Andri menolak dipanggil oleh timnas U19 dan lebih memilih timnas Qatar sehingga membuat Edi marah. Ini kata Edi pada waktu itu, Andri kita doakan mau dipanggil masuk timnas Indonesia. Kalau dia tidak mau, berarti dia bukan orang Indonesia. Silakan keluar dari Indonesia. PSSI membidik pemain berdarah Indonesia yang bermain di Juventus, yakni Emil Audero Mulyadi untuk dinaturalisasi. Namun sayangnya Emil menolak dan lebih memilih timnas Italia. Hal tersebut membuat Edi marah. Ada orang kita bernama Emil Audero Mulyadi yang dari Juventus, tapi sombongnya minta ampun, kata Edi Maret 2017 silam. Back Persija Jakarta Rezaldi Hehanusa pernah menolak dipanggil timnas Indonesia lantaran Persija mengatakan bahwa Rezaldi mengalami cedera. Namun Rezaldi malah bermain membela Persija Jakarta saat melawan Persela. Hal tersebut membuat Edi marah. Jika ada pemain yang tidak bersedia membela timnas Indonesia lebih baik keluar dari Indonesia, ucap Edi. Transfer Evan Dimas dan Ilhamuddin ke Selangor FA bermasalah. PSSI tampaknya berat melepas kedua pemain tersebut ke Liga Malaysia karena keduanya akan sulit menikuti pelatnas timnas untuk Asian Games 2018 mendatang. Medi bahkan memberikan peringatan keras kepada mereka. Jangan ada pemain yang keluar dari Indonesia. Yang keluar Indonesia saya coret dari PSSI atau timnas. Siapapun kalau negara memanggil tak boleh menolak. Kalau menolak berarti pengkhianat bangsa. Tegas Edi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!